saya akhwati kiram nahnu bi al-hadith as-sadith al-yaw ya maika'alaku bi al-bu'adu an mawafini asyubuhad awan syai'in kira'atul ad-hadith saya paduli dikira'ah akhila ma'am ustaz amatnul hadith an-abi abdillahi mu'man ibn bishir radiyallahu anhumma qala tami'atul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakul innal halala bayin wa innal harama bayin wa baynahuma umurun mustabihat la ya'alamuhumna kasirun minan nas pamanit tako pamanit tako syubuhati pakodis tabara'a lidinihi wa irdihi wa man wako'afi syubuhati wako'afil haram karu'ai ya ro'ah haulahimah yushika'an yarta'afi ala wa innalikul malikin himah ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil fil jasadi mubwah idha solahat solaha jasadu kullu wa idha fasadat fasadar jasadu kullu ala wa hiyaqaudu rawahu bukhari wal muslim 6 jika'ilah ya'ilah jika'ilah jika'ilah makna hadis hakaza wa rawil hadis yakni an-nu'man ibni bishirin aw bashirin an-nu'man ibni bishir aw bashir rawil anhu wa huwa awwalu mawludin lil'ansur ba'da makdimin nabi sallallahu alaihi wasallam il madina jadi yang merupakan hadis adalah nu'man bin bashir dia'ilah anak pertama atau orang pertama dari kalangan ansur sesampainya nabi sallallahu alaihi wasallam di kota madina ada dua orang sebenarnya yang menjadi apa namanya anak atau orang pertama yang lahir dari kalangan ansur adalah nu'man dari kalangan muhajirin adalah abdullah ibni zubair cucunya abu bakar cucunya abu bakar juga termasuk yang awwalu mawludin lil muhajirin ba'da makdimin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madina atau sesampainya sesampainya ibunya yang bernama asma binti abu bakar beliau saat hamil tua hijrah dari kota mekak ke madina lalu sampai kota madina melahirkan nah alladzi min ansur wahua an-nu'man ibni bisyir wajia bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahanna kahu bittamari setelah lahir maka dibawalah bisyir ini al-nu'man ini ke nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan lagi ya maka dibawa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu rasul sallallahu alaihi wasallam mentahniknya pahanna kahu bittamri bittahnik dengan dimasukkan sebagian buah kurma atau sedikit ya sedikit buah kurma ke dalam mulut bayi tersebut maka menjadi sunnah ya ketika anak baru lahir orang tuanya melakukan tahnik yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak bayi tersebut atau sesuatu yang manis lah ya ya itu biasanya dimasukkan terus di apa di boyang-boyangkan atau di apa ditaruh atau diletakkan di langit-langit bayi tersebut dari mulut bayi tersebut ini sunnah pahanna kahu yaitu ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh yang mentahnik itu orang tuanya boleh juga orang yang terkemuka kalau disini kan Nabi beliau lah yang dimuliakan ya memang mulia dari Allah mulia maka akhirnya para sahabat yang caranya adalah bapaknya No'man itu Bashir untuk mentahnik No'man dengan sebuah tamer wahuwa sohabiyun ibni sohabiyun kazali beliau adalah sahabat anak sahabat jadi memiliki kemuliaan dua kali bahwa beliau bapaknya sahabat mulia dan beliau pun menjadi sahabat yang dimulakan Allah ada diantara sahabat yang bapaknya bukan sahabat diantaranya adalah Umar bukan sahabat karena memang beliau sudah dewasa anaknya sahabat ibn sahabiyun Abdullah bin Umar baga rizal kata fakat antar jam mati rawil hadith an no'man ibni bashirin awalu mauludin lil ansur ba'da maknimi sallallahu sallallahu khilal madi huma yalihi ma'ani al-mukrodat bayakulu al-halal mamana halal al-halal yari malam yarud dalilun bitahrini bayash mulu al-maskut anfu halal itu adalah hal yang tidak disebutkan dalilnya dalil pengharamannya semua yang tidak ada pengharamannya berarti halal maka yasmulu al-maskut anfu mencapuk hal-hal yang dibiarkan tidak disebutkan tentang pengharamannya launakul ya di mayat ta'ala kubil asya ya unakat wa'idatun al-aslu fil asya'i halalun aw mubahun illa madalla dalilun ala tahrimihi jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hakikatnya halal al-aslu fil asya'i al-ibaha al-aslu fil asya'i al-ibaha segala sesuatu yang ada maka dibolehkan atau dihalalkan sehingga kalau tidak ada haramnya ya berarti boleh illa madalla dalil kecuali ada dalilnya ala tahrimi yang menunjukkan pengharamannya atau alaman ihih yang mewujudkan atau yang menyebutkan dilarang hal tersebut tapi kalau masalah ibadah al-ibadah itu kalau dalam kaedahnya asalnya tidak boleh kalau ibadah kita beribadah sesuai dengan dalil ada dalilnya kita beribadah kita belajar disini kan ibadah ini ada dalilnya bahkan nabi s.a.w ya tolak menutup ilmu itu wajib bagi wanita maupun laki-laki yang muslim ya pokoknya ini dari dalilnya bahkan ilmu itu adalah miscaya yang akan dilakukan masalah al-aslu fil-ibadati al-man'u dasarnya ibadah itu tidak boleh kita sebenarnya tidak boleh ibadah kecuali ada dalil yang membolehkannya sholat asalnya tidak boleh tapi ada perintah wakimu sholat berarti sholat adalah dibolehkan atau menjadi kewajiban zakat tadinya tidak boleh tapi karena dalil wakimu sholat maka zakat dibolehkan begitu terutupu jadi kebalikan dari al-asyah kalau segala sesuatu yang butuhnya benda bukan ibadah maka dasarnya boleh maka dikatakan halal ini adalah apa-apa yang tidak ada disebutkan dalil pengharamannya sehingga mencakup yang dibiarkan nah sementara yang haram adalah kata haram itu maknanya adalah apa-apa yang disebutkan dalilnya dalil dicegah dalil dilarang dalil tidak dibolehkan itu haram karena kebalikan dari halal tadi contohnya kan banyak nanti ada disebutkan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan mustabihat nah yang ketiga adalah mustabihat ayo istabaha ala kathirin minan nasi hukmaha minal hilli wal hormati mustabihat adalah sesuatu yang samar-samar ya istabaha ragu samar oleh kebanyakan manusia tentang hukumnya ya minal hilli al minal halli wal hormah dari yang dihalalkan atau diharamkan ini bingung ya 50-50 hukumnya 50-50 ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram azam mayu surbi al-mustabihat summa kalimatu famanit taqo asyubuhat ay ja'ala bainahu wabayna hajizan ay ibtada anha watajannabaha jadi maksud daripada famanit taqo syubuhat adalah menjadikan dirinya dengan syubuhat itu hajizan pembatas kalau ada tembok ya tembok yang penting ada pembatas ada jarak yaitu ibtada anha watajannabaha dia menjauhi dia menghindarinya orang yang menghindar orang yang menjauhi syubuhat pasti dia akan suci dia akan terhindar kan dia mendapatkan al-baru'ah mendapatkan pembebasan lidinihi fima bainahu wabayna allahi ta'ala untuk agamanya artinya untuk dirinya dan ya Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bahwa ketika dia sudah menjadi syubuhat ya maka menjadi bersilah agamanya yaitu hubungan dia dengan Allah menjadi baik atau menjadi bagus wa'irbihi al-irdu ma'udi'u al-madahi wa'zami irdu itu adalah tempat dia mendapatkan pujian dan celaan tempat dia mendapatkan pujian dan celaan ya maksudnya adalah kehormatan ya jati diri ya itu yang seringkali dipertahankan oleh manusia adalah al-irbu kehormatan dirinya yaitu ma'udi'u al-madahi wa'zan kehormatin putular yang nanti dia memang menjadi tumbuhan dikuji orang atau ditelak oleh orang maka orang yang terjerumus ya wako'a terjerumus dalam syubhad artinya dia fa'alah dia melakukannya maka wako'afil haram dia akan terjerumus akan terjatuh kepada yang diharamkan ha'gal jumlah tahtamilu maknayain kalimat atau kata ini memiliki dua makna al-awwal anna memaruh sata al-mustabihat haram bahwa berkecimpung dalam syubhad adalah haram jadi pertama adalah memaruh sata al-mustabihat haram berkecimpung dalam yang disubhadkan adalah haram tanian anna dari atun ilal wuku fil muharam ya bahwa itu kata ini adalah zari'ah zari'ah itu artinya sebagai kehati-hatian ya agar kita berhati-hati jangan sampai al-wuku fil muharam terjerumus pada yang diharamkan yang punya buku silahkan dibuka bukunya dicoret-coret atau diikuti bacaan yang akan kita bahas lalu nanti bisa didapatkan pemahamannya ya ya puluh hadir hadis aslun azimun min usul syari'ah hadis ini merupakan fondasi yang agung atau fondasi yang muria dari berbagai fondasi syari'ah islam itu berkisar pada empat hadis zakar min ha hadir hadis diantaranya adalah hadis ini wa ajmal ulama ala azimi mawfi'ihi wa kafiri bawa'idihi para ulama sepakat bahwa hadis ini merupakan hadis yang memiliki posisi yang agung yang mulia dan memiliki manfaat yang banyak nah tadi disebutkan islam ya dulu ala arba'ati hadis ya apa saja jadi islam itu ya berkisar pada empat yang pertama anemia yang sudah kita bahas di hadis pertama niat itu merupakan ya aslun azim juga yang kedua ya hadis kedua ya tentang islam tentang iman tentang ihsan itu kan yang ketiga di hadis kelima yang kita bahas jadi tentang bid'ah nah yang terakhir adalah hadis ini ini namanya ya dulu ala arba'ati ahadis anil islam wahua hadis su'anil niya hadis anil islam waliman wal ihsan summa al-hadis anil bid'ah summa al-hadis anil mushtabihat waluhu innal halala bayinut wa innal harama bayinut wa bayinahuma umurut mushtabihat ya yakni anil asya'a salah satu akasa ini dari kalimat yang tadi disebutkan potongan hadisnya demikian maksudnya adalah bahwa perkara yang ada dalam kehidupan manusia itu berbagi pada tiga bagian wal-awwal famanas sallahu ala tahririhi fawwal halal walaupun agak beda dengan makna yang tadi kita sebutkan di muhrodat jadi kalau disini sebutkan apa yang Allah sebutkan dalinya itu halal berarti halal takau di ta'ala uhillalakum tayyibat watu'amul ladina utul kitab hillul lakum ya dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik dan makanan ahlu kitab halal bagi kalian itu ada kata halalnya jadi dihalalkan bagi kalian apa yang ada di belakang itu dan lain-lainnya wanah dadal sehingga dan dan apa yang Allah sebutkan dalil diharamkan maka itu haram bahkan jelas al-haram al-bayin sebenarnya halal juga tadi al-haram al-bayin jelas haramnya misluk diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian anak perempuan kalian maksudnya apa disini kan kepada kaum laki-laki bahwa mereka diharamkan atasnya ibunya untuk dinikahi wabana tukum anak perempuannya jangan dinikahi wakwatukum saudara perempuannya dan lain-lainnya terkait yang diharamkan ini disebutkan surat anisa wahurima alaikum saydul barri madum tum huruma dan diharamkan atas kalian berburu berburu selama kalian dalam keadaan ihram madum tum huruma itu dalam keadaan ihram bukan dalam keadaan diharamkan bukan tapi dalam keadaan ihram artinya kan orang sedang berhaji di bulan dul-quadah dul-hijjah muharam itu gak boleh berburu walaupun di luar itu boleh gak boleh berburu atau mematikan binatang yang ada di sekitarnya wakat nahrim ini hal yang diharamkan yang ada dasarnya ada juga mungkin yang tidak disebutkan cara nyata bahwa itu haram misalkan tahrimi al-fawahish ma-zuharaminha wa-ma-baton kalaupun tidak disebutkan haramnya tapi Allah sebutkan itu bahwa perbuatannya fahisha maka itu adalah haram misalkan latakrabuzina innahukana fahishatan ya innahukana fahishatan awsa asabilah walaupun tidak disebutkan kata haram tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan latakrabuzina kan disebutkan haram memang betul tapi Allah sebutkan disitu bagian daripada perbuatan yang fahish perbuatan keji maka termasuk juga yang diharamkan latakrabuzina jangan dekat izina innahukana fahishatan bahwa itu adalah perbuatan keji awsa asabilah atau jalan yang sangat huruf yang kedua juga tanda-tandanya adalah setiap perbuatan atau setiap sesuatu yang ada hukumannya di dunia dan itu hukuman di dunia batasannya misalkan mencuri ada hukumannya berzinat tadi sebut-sebutkan juga ada hukumannya atau memfitnah orang ada hukumannya ini namanya had misalkan orang yang mencuri maka apa kata Allah as-sariq wa-sariq 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 adalah dipotong tangan bagi mencuri mencuri walaupun tidak sebutkan haram tetap haram karena ada hadnya ma-ja'al-la-la-fi haddan atau juga ma-ja'al-la-fi hukumatan ada hukumannya di akhirat kalau hadun itu di dunia tapi kalau hukum itu di akhirat apa contohnya misalkan berbohong berdusta kan tidak dihukum di dunia orang tidak tahu munafik itu tidak dihukum di dunia tapi peruatnya haram karena ada hukumannya barang siapa yang berbohong kalau siapa mendapatkan balasan di akhirat itu juga termasuk dari ancaman ancaman hukumah sama hukumah kalau hukumah itu kan biasanya disebutkan hukumannya kalau ancamannya saja misalkan gibah menggibah orang atau juga memata-matai orang atau menjelek-jelekkan orang su'uzon ini juga termasuk adanya hukumah atau wa'id bahwa haramun maka itu semua adalah haram jadi kalau disebutkan dalilnya itu haram kalau memang itu termasuk bagian daripada al-fawahis berarti haram kulumaja al-allahu fihi haddan haram kulumaja al-allahu fihi uqubatan aw-wa'iddan wahuwa haramun nah ini bagian daripada yang kedua yang ketiga wa'amma as-syuhad jadi perkara yang ketiga adalah syuhad apa itu syuhad fihi kulu mata tanazahu al-adillah minal kitabi was-sunnah syuhad itu adalah segala sesuatu yang kontradiktif adanya benturan tanazuk tanazuk itu kan berbenturan al-adillah dalilnya dalilnya berbenturan baik dari kitab maupun sunnah kenapa berbenturan benturan itu artinya dikatakan halal dihalal dikatakan halal diharam bahkan tata jazabuhu al-ma'ani bahkan juga ada tarik-menarik maknanya itu ada tarik-menarik tarik-menarik maksudnya ada yang menarik kepada yang halal ada yang menarik kepada yang haram menjaga diri menahan diri dari syuhad adalah tindakan kehati-hatian wara'un nah yang kita ingin sampaikan adalah tentang syuhad yang akan kita dalami adalah tentang syuhad ini yang halal dan haram jelas lah ya kita tidak perlu bahas karena sudah kelihatan dalilnya yang ada halalnya haral yang ada haram ya haram yang masih banyak tidak dipahami atau samar-samar ya mustabihat ini bagaimana sikap kita nah tentang syuhad akamu al-mustabihat kon ikhtalaf al-ulama ulama fil-mustabihat para ulama berbeda pendapat tentang mustabihat al-lati asyara ilaihan nabi sallallahu al-sallallahu di hadir hadis yang nabi sebutkan dalam hadis ini kelompok pertama mengatakan dia haramun dikauh istabroa lidinihi wa'irudihi jadi mustabihat itu haram pokoknya ya karena dalam hadis sebutkan istabroa lidinihi wa'irudihi maka selamatlah terbebatlah untuk agama dan kehormatannya mereka berkata yang tidak mampu menjaga diri agama dan kehormatannya kepada yang subhat maka dia termasuk yang terjenuh kepada yang diharamkan di dalika yukolu asyubha haramun wa'kal al-asharun pendapat kedua mengatakan dia halalun dia adalah halal hidalili kauh lihi sallallahu al-asharun hadis karro'i yara'ah lal-himah jadi dalil hadis ini juga yang sama bahwa itu adalah halal seperti beliau mencontohkan dengan seorang gembala seorang gembala yara'ah lal-himah bergembala di sekitar pekarangan atau di sekitar kebun yang tersebut di dalamnya ada larangan itu kan itu menunjukkan halal aslinya halal meskipun meninggalkan subuhat termasuk sikap kehatian kelompok ketiga berkata al-muskabihat al-madkur di hadis lana'ulu innaha halalut wala'innaha haramun mustabihat yang disebutkan dalam hadis ini tidak kita katakan itu adalah halal tidak kita katakan sebagai haram karena nabi s.w.t sendiri meletakkan di antara yang halal jelas dan yang haram jelas maka dari itu kita harus bersikap diam kita diamkan saja ini termasuk bah kehati-hatian juga nah ini sebagai contoh ya bisa dijadikan renungan contohnya ini apa itu disebutkan dalam dua hadis sohi dalam kitab sohi membuka dalam muslim ya hadis aisha ikhtar soma sa'ad ibnu abi waktos ya abdu ibni zum'ah bi'gula ada petikaian kecil ya petikaian kecil terhadap antara sa'ad bin abi waktos dengan abdu bin zum'ah terkait dengan anak kecil yang baru lahir ya bi'gula anak kecil kokola sa'ad sa'ad berkata ya rasulullah hada ibnu ahi utba ibni abi waktos dia ini adalah ibnu ahi ini keponakanku kan ini anak saudaraku yaitu utba bin abi waktos dia mengatakan bahwa itu adalah anaknya lihatlah kepada kemiripannya lihatlah wajahnya yang agak mirip itu kan jadi katakan begitu waktu abdu bin zum'ah abdu zum'ah mengatakan ini adikku ya rasulullah ini adalah adikku dia lahir di atas dipan orangtuaku min wali dari ibunya dan rasulullah melihat bahwa bahwa mukanya itu mirip dengan utbah tapi apa kata khusus kata rasul dia adalah milikmu ya abdu bin zum'ah atau dia adalah adikmu ya abdu ibn zum'ah anak anak itu biasa lahir di tempat orangtuanya sementara bagi yang bertemetingan anaknya menahannya siapa itu saudah saudah ibni zum'ah atau binti zum'ah yang saudah ini istrinya nabi jadi nabi mempatuakan bahwa gulam tadi adalah adiknya abdu ibn zum'ah dan abdu ibn zum'ah ini adalah adiknya saudah walaupun dikatakan bahwa dia adalah adiknya tapi saudah diminta untuk tetap berhejar di saat ada anak ini sehingga saudah tidak pernah melihat nampak anak ini kecuali kalau nampak memang dia harus berhijab waqad waqa rasulullah s.a. bilwalat bilfirash ya waqad hakama ya waqad hakama rasul s.a. rasul menghukum atau memutuskan bahwa anak itu sesuai dengan tempat lahirnya jadi lahirnya itu berarti anak diri ya wa'an nahuri zum'ah bahwa itu adalah adiknya zum'ah anaknya zum'ah Allah zahir sekarang zahirnya wa'an nahu ahu saudah dia adalah adiknya saudah zaujul nabi s.a. nabi anak bintu zum'ah karena saudah adalah anaknya zum'ah wa'an wa'alika alasabili taglid la'alasabili l'quad'i yang diputuskan oleh nabi itu adalah hukum mayoritas hukum mayoritas artinya ya cara mayoritas cara umum memang anak lahir di rumahnya ya paling tidak mungkin di rumah sakit kan atau disebutkan di depannya orang tuanya la'alasabili kot'i berarti bukan ya bukan maktu ya bukan kot'i bukan pasti begitu bukan nabi tetap memperhatikan ini adalah hukum cara taglid cara mayoritas bukan kot'i la'alasabili kot'i itu karena enggak kot'i maka saudah diperintah untuk kita berhijab jika ada anak tersebut karena adanya subhat yang terdapat di dalamnya untuk bersikap hati-hati untuk terhadirinya dan ini merupakan perbuatan orang yang takut kepada Allah seandainya sesuai dengan pengetahuan Allah walat ini adalah anaknya Zub'ah maka enggak pernah diperintahkan kepada saudah untuk berhijab untuk pakai hijab ketika ada anak ini sebagaimana Nabi tidak pernah mengeritakan untuk berhijab kepada istrinya dihadapan saudara-saudara laki yang lainnya yaitu Abdun dan lain-lain ada itu ada Al-Hadis lain-lain insyaAllah contoh kedua hadisnya ini paling gampang juga di hadis Adi bin Hatim Ya Rasulullah ini ursilu kalbi urusam mi alaihi Ya Rasul aku punya anjing anjingnya itu aku lepas dan aku bacakan bismillah ursilu kalbi aku lepas anjingnya untuk berburu namun ketika aku dapatkan disamping anjing saya ada anjing lain dan sudah ada disitu hasil buruan burunya sudah mati ini ya tapi disamping buruan ada anjing lain apa kata Nabi jangan makan itu bangkainya jangan makan itu hasil buruannya karena yang kau bacakan bismillah adalah anjingmu dan kau tidak bacakan bismillah anjing yang lain tadi disini Nabi memfatuhakan subhat subhat terkait dengan adanya buruan yang dihasilkan oleh anjing yang dibatakan bismillah tapi disamping ada anjing lain yang tentunya belum tentu dibatakan bismillah jadi kita tahu anjing itu milik orang muslim atau milik orang lain atau bukan tidak ada pemiliknya mungkin anjing liar khawatir kalau yang membunuh yang mampu menangkap buruan tadi bukanlah anjing yang dibatakan bismillah seakan-akan binatang yang diburu tadi matinya tidak dibatakan bismillah berarti disembeli tanpa baca bismillah dan Allah berfirman bahwa itu adalah fiskun menjijikan paka nafikutnya usallallahu sallam tilalatun al-ihtiyyat nah dalam fatwa ini Nabi sallallahu sallam mendasarkan pada kehati-hatian filhawadis dalam berbagai peristiwa wanalwazir kejadian al-muhtamalah lihtahlil wa tahrim yang berkemungkinan itu halal dan juga berkemungkinan haram lihtibahi asbabiha karena adanya kesamar-samaran kesamar-samaran sebab-sebabnya wahada ma'na kauluhu sallallahu 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 da' ma'yari buka ila ma'la yari buka tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukanmu oke hati kan summa nanzur ila ma'yarihi minasyarhi aqsamu al-mushtabihat pembagian mustabihat mustabihat itu terbagi tiga yang pertama adalah manusia seseorang tahu bahwa itu haram tapi ragu apakah sudah hilang keharamannya atau belum ya jadi aslinya haram tapi kan bisa hilang haramnya itu oleh karena sesuatu yang dilakukan sehingga haramnya menjadi hilang ya kallallari yuhramu al-mari aqlahu qobla zakati sebagaimana yang disebut haram terhadap seseorang untuk memakannya sebelum disembeli cara syari'i idha syakka fi zakati lam yazal at-tahrir kalau dia ragu bahwa itu disembeli dengan cara syari'i atau tidak maka tetap dalam kondisi haram kecuali dia sudah yakin betul bahwa itu memang disembeli secara syari'i wal-aslu bidharika hadis adi al-mutaqaddam zikruhu nah dasarnya juga seperti hadis yang baru saja kita bacakan ya adi bin hati gak tau kan gak yakin ini yang berhasil memburu ini anjing yang dibacakan bisimah atau bukan kalau belum ketemu cara yakin bahwa dalinya memang betul adalah yang memunuh itu apa yang dibicang bismillah maka menjadi haram dasarnya haram dulu disini ya sampai itu dasarnya haram sampai dia hilang keraguan hilang haramnya itu kalau belum ketemu yang menghilangkan haramnya berarti masih tetap haram ini sama saja dengan kalian mungkin kan kalau pergi ke pasar ingin beli ayam kalau beli ayam itu kan kira-kira rangu gak dengan yang dijual oleh pendagang ayam tersebut kalau rangu berarti haram tapi kalau yakin saya yakin yang dijual karena penjualnya muslim maka sudah pasti yang dijual pun ayamnya bisa beli cara-cara karena yang dijual ayam mati bukan ayam hidup gitu ya nah yang kedua adalah aksu zalika kebalikan dari yang pertama an yakuna syai'a halalan halalan payasyukku bintah rinihi jadi yang kedua adalah sesuatu yang aslinya halal tapi ragu dalam pengharamannya apakah sudah hilang haramnya atau masih tetap halal masalah ada laki-laki suami punya istri nah istrinya dia suami itu ragu apakah dia sudah mentalak istrinya atau belum ini ada begitu gak mungkin aja ada ya mungkin aja ada orang yang ragu mentalak istrinya sehingga akhirnya ragu apakah dia masih tetap sebagai istri yang sah atau sudah tidak lagi sebagai istrinya nah selama dia tidak mendapatkan bukti bahwa dia telah mentalak istrinya maka dia tetap sebagai istri sahnya masih halal itu kan pagi dia katanya mentalak tapi ragu tadi saya minta istri sahnya enggak pas sore-sore enggak ada bukti berarti dia tetap dianggap sebagai istrinya amatun atau budak wanita orang pemilik budak itu ragu apakah dia sudah mentah memerdekakannya atau belum pada bagian ini dia tetap dalam keadaan dibolehkan sampai dia yakin akan pengharamannya dasar yang lain pada perkara ini adalah terkait dengan hadis Abdullah bin Zaid terhadap orang yang ragu sudah batal atau belum setelah dia berudu pada waktu sebelumnya contohnya mungkin tadi di pagi hari saya atau kalian mungkin kan berudu sebelum belajar jadi kalau berudu sebelum belajar berudu akhirnya jam sekarang jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 pas masuk waktu Jumat waktu Jumat dia ragu tadi sudah batal belum ya ketika ragu termasuk pahal tersebut maka yang diambil adalah Toharovnya yang diambil bahwa dia tetap dalam keadaan suci karena belum ketahuan buktinya bahwa dia batal atau belum kita batal atau belum selama belum ketahuan belum ketemu itu membatalkan atau perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang membatalkan wudu itu maka terdengkadaan suci karena diyakin awalnya yakin bahwa dia suci pokoknya tadi saya sudah berwudu saya memang selalu begitu kan saya selalu berwudu sehingga sehingga dalam keadaan suci ya kalaupun mungkin batas segera berwudu ya akhirnya nah ini diambil pendapat atau hal yang memang aslinya adalah boleh atau dalam keadaan suci bagian ketiga adalah meraku pada sesuatu gak tahu apakah itu halal atau haram berkemungkinan dua perkara tersebut dan tidak ada bukti akan penghalalan atau pengharaman salah satunya nah yang seperti ini lebih baik adalah menghindari diri atau apa mensujikan diri seperti contohnya Nabi Sosam pernah mendapatkan tamroh kurma Nabi pernah mendapatkan kurma yang jatuh ada kurma misalkan di rumahnya atau di depan rumahnya ada kurma jatuh didapati di rumahnya seandainya aku tidak takut bahwa ini merupakan sedekah maka aku akan memakannya jadi Nabi kan tidak memakan barang dari sedekah kalau Nabi dan keturunan itu bukan berarti mengharamkan tapi tidak memakannya memang sih kalau boleh dikatakan diharamkan bahwa mereka ingin mensujikan diri dari sedekah itu kalau dari hadiah Nabi akan memakannya maka disitu ketika dia mendapatkan di rumahnya ada kurma yang jatuh maka dia tidak memakannya karena itu sebagai sedekah bukan hadiah kan pernah dijumpai oleh Salman cerita beliau ketika ingin masuk Islam kan dikatakan tanda-tanda bahwa dia adalah Nabi adalah dia tidak menerima sedekah dia menerima hadiah maka ditelusuri lah itu kan untuk membutikan bahwa dia Nabi yang memang akan diikuti maka dia berjumpa dengan Nabi dilihat lalu diberikan kepadanya ini sedekah dari saya Nabi menerima tapi tidak makan kasih ke sahabat maka Salman mengatakan ini bukti pertama bahwa benar dia adalah Nabi dia tidak makan harta dari sedekah lalu besoknya dibawa lagi makanan ini hadiah dari saya maka Nabi menerimanya dan memakannya maka dapat dari itu Salman bukti kedua bahwa dia adalah Nabi nah setelah itu kalau dari lingkapus pisahnya kan di punggungnya ada tanda kenabian maka Salman memantau lagi di waktu ada warga meninggal Nabi turun dia perhatikan dan Nabi tahu bahwa Salman sedang memperhatikan dirinya maka Nabi sengaja mesikapkan bagian dari pakaiannya itu sehingga nampaklah terbuka terdapat di dalam di pundak atau di kumpung Nabi sesuatu alamat ke Nabi nah setelah itu akhirnya Salman masuk Islam nah salah satu aksar jadi dasarnya dia mengatakan haram kemudian ragu apakah sudah hilang haram menjadi halal atau yang kedua dasarnya halal tapi ragu apakah dia sudah hilang kehalalannya atau menjadi haram tapi kalau sebelumnya yang haram itu belum ada ketahuan bahwa itu halal maka tetap haram yang kedua kalau belum ketahuan bahwa itu hilang halalnya maka tetap halal itu kan sementara yang ketiga tidak mengatakan dia halal atau dia haram malah ya ada sesuatu yang tidak dibolehkan dalam mustabiat itu yaitu ada pun jika berlebihan yang bertolak belakang dari apa yang kuat menurutnya dengan perkara yang meragu-ragukan dan tidak ada dasarnya bagaimana kata keistimah lima inbafin yaitu dia tidak mau menggunakan air yang ada di kolam atau air yang ada di rumahnya di bar atau di ember yang tersisa bahkan ala awsafihi bahwa air itu sebenarnya masih bersih kelihatan bersihnya tapi diragu maswa wapata takdirin ajasatin khawatir saat ditinggal itu terkena najis yang masuk ke dalamnya atau tidak mau sholat di tempatnya tidak ada bekasnya di situ kalau itu terdapat bekas kencing anak kecil mungkin kan yang sudah kering atau dia selalu mencuri pakaian kalau keluar rumah dipulang ditutupkan itu kenapa maswa wapata isobata ajasatin khawatir tadi waktu di jalan ada najis yang menimpa dirinya lama syahid sebetulnya tidak menyaksikan itu dan lain sebagainya dan ini bagian daripada sesuatu yang tidak boleh ya tidak boleh dijadikan fokus tidak boleh dijadikan hal yang diperhatikan ilai fa'innat tawak kupa li'adli tajewis ha'usun karena bersikap untuk hal tersebut merupakan sikap yang berlebihan walwar minhu was-was satu syaiton berhati-hati terkait dengan perkara tadi itu merupakan was-was syaiton isikan setan karena itu bukan bagian daripada syumhad itu penyakit kalau dikatakan itu adalah was-wasetat oba oblaan naftu hal min su'alin sebelum kita lanjut ada yang ternyakan yang terakhir tadi yang malaya juzufil mustabihat jadi kalau saya pengen ngecek pemahamannya benar gak ya Ustaz jadi kalau terlalu berhati-hati misal dalam tidak mau sholat terus tentang najis itu termasuk was-was syaiton berarti ya Ustaz bukan berhati-hati baik Ustaz apa berlebihan berlebihan dalam kasih-hatian tinggalkan ada orang yang berlebihan ketika kuduan misalkan ini saya tadi sudah basuh tangan belosian ini dibasuh lagi dibasuh lagi itu enamnya berlebihan syukur Ustaz saya apa Ustaz soal tadi ada tiga had okubah sama wa'id yang wa'id itu apa Ustaz boleh tolong dijelasin lagi wa'id itu ancaman jadi di akhir itu ada ancamannya misalkan orang yang hibah ancamannya apa walaupun tidak ada hukumannya di dunia nah itu ukubah dan ancaman hampir sama kalau ukubah itu disebutkan dibersebutkan balasannya ukubah misalkan berasih apa kafir akan ancamannya adalah hukumannya hukumannya ini kalau orang yang munafik maka hukumannya ini kita hukumannya tapi kalau ancaman biasanya tidak disebutkan cukup disebutkan bahwa nanti orang yang lakukan ini akan mendapatkan balasan cara umum disebutkan balasan misalkan jadi orang beriman disuruh untuk menjauhi apa su'uzat jiba pajasus dan sebutkan hukumannya tapi ancamannya ada ancamannya tapi tetap ada ancamannya nanti akan ditimpakan oleh orang yang bersu'uzon berkibang melakukan kejasus seakan-akan dia memakan bangkai saudara sendiri itu maksud daripada wa'idun nah di dalam hidup kita atau di dalam Al-Quran biasanya Allah menyebutkan dua hal yang selalu peseberangan atau kontradiksi berkebalikan ada wa'idun ada wa'idun kalau wa'idun itu berarti ancaman untuk membuat orang takut ketika melakukan sesuatu kalau wa'idun itu janji membuat orang semangat atau dalam ungkapan lain ada namanya tarhibun watarhibun kalau tarhib motivasi tarhib membawa membuat orang tergerak untuk berbuat tarhib kalau tarhib hak yang terhib itu membuat orang takut orang ngeri untuk melakukan biasanya masalah-masalah larangan kalau yang pertama masalah perbuatan yang baik atau juga dalam bahasa kita lain adalah ada insarun dan basyaratun peringatan dan kabar gembira peringatan itu untuk orang kafir untuk orang yang agummasyia nakal berkepira untuk orang beribadah orang yang terlalu taat atau di ujungnya tapi di akhirnya adalah ada surga ada neraka ada mayu sudu bil wa'id syukur kalau ada wa'idnya berarti haram perbuatannya al-afra atau al-afra ustad tadi yang termasuk beribadah itu apakah hanya membicarakan hal buruk orang lain atau di manusia yang termasuk beribadah menceritakan kebaikan orang juga sebenarnya beribadah jadi istilahnya bukan keburukan menceritakan sesuatu yang dia tidak suka oleh orang yang diceritakan ketika dia diceritakan dia tidak suka kayak memudinya menceritakan kebaikannya itu tidak boleh juga kan kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat mal-giba jikruka ahoka fima layihid aw-fima yakroh hadis jadi maksud daripada giba adalah menceritakan sesuatu yang dimiliki oleh saudaramu yang mana dia tidak suka diceritakan itu sesuatu yang dia juga sukai sahabat bertanya bagaimana kalau itu benar bagaimana kalau itu benar maka itu namanya giba maka kata Nabi kalau pun benar itu giba kalau salah berarti kamu berdusta kalau salah berdusta kalau tidak benar berdusta kalau benar giba namanya jadi tidak boleh menceritakan walaupun itu dalam langkah kebaikan kalaupun ingin menceritakan jangan sebutkan namanya jangan sebutkan nama simpulan yang diceritakan umum saja saya punya teman baik sekali orang apa-apa disitu saya ingin seperti dia ikutkan kebaikannya begini tapi kalau sudah menjadi sejarah tidak masalah kalau sudah menjadi cerita-cerita yang memang untuk motivasi misalkan sejarah para nabi atau sejarah umat terdahulu baik orang atau kelompok itu tidak masalah karena Al-Quran yang ceritakan ceritakan korun korun itu kan hartawan yang pelit hartawan yang sombong maka tidak masalah karena Allah ceritakan piraun pemimpin yang zolim piraun pemimpin yang tidak benar ada juga yang sudah menjadi umum dan untuk diingatkan walaupun mungkin tidak disitikan Al-Quran ini boleh juga untuk mengingatkan dia jangan sampai tidak seperti dia yang dia sudah menjadi publik jadi pejabat publik sehingga nanti ke depan kalau ada pemilihan dia tidak dipilih lagi ini juga dibolehkan termasuk fisisnya ada pemilihan pimpinan ada dua pimpinan ini yang akan dicalongkan maka bagaimana akhirnya disebutkan diceritakan hal-hal yang ada pada dirinya itu dibolehkan dalam rangka untuk bisa melihat kapasitas kapabilitas kemampuan dan sebagainya walaupun ada yang sedikit-sedikit buruk itu boleh diceritakan untuk nanti bisa ditimbang-timbang oleh masyarakat dalam pemilihan ini ya Ustaz di soal yang waslasa itu tadi ya Ustaz jadi kan kalau bersuci kita kalau misal bersuci kan kita harus memastikan bahwa benar-benar tidak ada hadas yang menempel ke kita tidak ada najis di kita misal kita mau sholat terus karena kepakutan kita terhadap najis itu terus akhirnya kita ganti pakaian nah apakah karena kita takut dengan ancaman hadis nabi yang ancaman yang kalau masih ada najis itu kita nanti dikubur dapat siksa nah itu termasuk bagian kehati-hatian yang terlalu atau gimana ya Ustaz ya jadi termasuknya terlalu jadi kan sudah dibersihkan kan terkait kalau misal kita gak tahu ada ternyata di baju kita ada najisnya apakah itu gimana Ustaz kalau yang itu ya kan gak ada buktinya ada buktinya ada tanda warnanya warna najisnya ada atau baunya kecium kan sudah dicuci kalau 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 kita gak ngelihat secara langsung bahwa di baju kita itu ada najis yang menempel berarti gak apa-apa ya Ustaz gak apa-apa oh baik Ustaz kan kita hanya bisa melihat zofirnya kan kita teliti kan mana yang ada buktinya kalau gak ada kenapa dicari-cari seperti tadi kan saya gak mau lah pakai air yang ada di kolom kenapa khawatir aja gitu kan ada ada najis misalkan cicep lewat terus dia mungkin buang kotorannya gitu kan atau kecoak masuk gak ada gak ada buktinya gitu kan nah karena gak ada buktinya jangan dianggap ini air juga sudah hilang cucinya atau dia bernajis gak boleh karena gak ada buktinya kalau kita menghitung lakonan itu berarti nanti semuanya menjadi tidak suci atau tidak bisa digunakan juga pakaian baik Ustaz syukran saya al-akhor apa hukumnya tidak banyak yang tahu terkait dengan subahat bahwa banyak manusia yang tidak mengerti hukum apakah itu hal atau haram ya kecuali yang yang paham akan itu subahat berarti memahami bahwa itu adalah problem merupakan sesuatu yang sulit karena kebimbangannya antara perkara berkemungkinan 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 hal dan haram subahat ini sudah halal saya tahu ini halal maka bukan subahat lagi halal jadinya atau ini subahat tapi saya sudah tahu ini haram mana buktinya ini haram ini haram hilang subahatnya ini namanya layal kebanyakan memang manusia tidak tahu ya artinya dia ngerti lah itu kalian yang tahu ngerti mana yang bisa ditetapkan sebagai hukum hilang subahatnya nah dari sini adalah petunjuk bahwa subahat itu memiliki hukum khusus yang menunjukkan adanya yang memungkinkan manusia untuk mencapainya kira-kira masih bisa katakan subahat enggak kalau misalkan halalnya 90 haramnya 10% gimana bisa dikatakan halal enggak itu bisa bisa halalnya 90 haramnya 10% itu dikatakan halal atau haram atau subah halal halal suhat 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 jadi yang dikatakan jadi yang dikatakan hal itu apa sih 100% halal enggak ada haramnya 100% halalnya mungkin atau mungkin 90% halal 1% haram tetap dikatakan haram subahat jadinya pokoknya harus murni kan bayin ini adalah halal bayin ini adalah haram bayin yang namanya bayin itu artinya murni 100% halal 100% haram jadi jangan dianggap cuma 1% haramnya masalah apapun itu walaupun sedikit kalau memang ada terdapat haramnya maka tetap makanya kan ada dalam minuman berapa persennya itu pengadung yang diharamkan kayak obat obat itu biasanya apa yang membuat kita haram kalau dalam minuman obat itu alkohol biasanya itu minuman obat batuk yang disebutkan alkohol disebutkan 1% atau 0,9% nah ini tetap haramnya ada sebaiknya dihindari atau dicari yang tidak ada mengandung alkohol atau sesuatu yang haram gitu ya jadi jangan dianggap halal kalau misalkan mayoritasnya memang halal karena masih terdapat di situ itu namanya warok kesikap kehati-hatian gak mau saya kalau belum 100% berhati-hati dari subhat barang siapa yang menjaga diri subhat maka terbebas mempuji agama dan dirinya dari apa yang subhat barang siapa yang terjemur pada subhat maka terjemur pada yang diharamkan hal ini bisa dari dua sisi yang pertama yang pertama adalah barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan berani masuk kepada yang subhat maka dia akan terjemur kepada yang diharamkan maka membawa dia pada menyepelekan menggampang-gampangkan memudah-mudahkan dalam perkara tersebut al-jur'ati al-haram masuk pada yang diharamkan biasanya dosa kecil akan menarik orang pada dosa besar dosa besar akan menarik orang pada kekupuran maksiat itu adalah tanda jalan menuju kekupuran ini sisi pertama orang yang terjemur kepada subhat maka sebenarnya dia terjemur kepada yang diharamkan al-waj-husani sisi kedua adalah orang yang banyak terjemur kepada yang subhat bahwa dia telah menzolimi hatinya berarti menzolimi hatinya di kehilangan cahaya ilmu cahaya kehati-hatian maka terjemur pada yang diharamkan dan dia tidak merasakan itu dan bisa jadi dia berdosa tidak menyebabkan dirinya pada taksir menyepelekan menyepelekan menganggap remeh sesuatu ada al-ikhtiyat minah subhat atau mustadihat berhati-hati dalam sikap subhat seperti gembala yang menggembala kambing-kambingnya di sekitar pekarangan khawatir masuk ke dalamnya ada inilah contoh terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dasarnya adalah atau bukti dalilnya dalilnya adalah bahwa orang Arab dulu dia mengembala di sekitar timawasyiha kambing-kambingnya atau binatang itu kalau dia punya pekarangan orang Arab itu selalu dituliskan atau ada panggar diberikan batas bisa dengan tulisan ancaman yang masuk akan dilakukan hukuman kita buat janji bagi siapa yang mendekatinya orang yang takut akan ancaman atau juga hukuman pemilik pemilik pembun atau orang lain itu dia akan menghandari atau menjauhkan gembalanya khawatir khawatir nanti ada gembalanya yang masuk anda dikaklima dari tempat tersebut karena kalau dia mengembala dekat itu bisa jadi secara mayoritas akan masuk ke dalamnya karena kalau banyak gembalanya bisa jadi satu gembala masuk jadi ada binatang yang sendiri atau yang keluar dari kerombolannya yang tidak tidak bisa diatur masuk lebih baik lebih baik menjauh menjauh masyapatan dia buat antara dirinya dengan gembalanya itu batasnya jauh masyapatan jadi memberikan rasa aman terjumus pada tempat tersebut itulah apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal qodli dari membunuh warriba makan harta riba wassariqo wasyurbul khomri walqodaf walriba wanamimah wanakhidhalika semua itu adalah yang diharapkan atau dilarang oleh Allah layam bagi ayakum mahaulaha jangan masuk ke dalamnya jangan mendekati jangan coba-coba maknanya apa min al-khali al-khorba bagian dari perbuatan mendekati wayyushaku yarta'at wayyarta'at dipartir manaha aklul masyid yushiku an-yartafihi kalau sampai mendekat dia pasti memakan itu barang yang ada di pekarangan atau rumput-rumput atau ladang yang memang sudah dibuat pagar dimasukkan makannya aklul masyid minal mara'i wa astuhu ekoma tuha fihi wa wastuha fil-akhri kasian adalah berdiri di depannya dan mudah memakannya wakaw wa sallam ala wa inna firjasadi mudah idha solah solah hal 10 di ujung hadis bertabda ketahilah bahwa di dalam tubuh itu ada sebuah daging jika baik maka akan baik seluruh anggota tubuhnya al-hadis ul-mudgoh al-kit'ah minal lakmi mudah itu adalah daging besarnya itu bagi itu seperti orang yang mampu mengunyahnya kalau kita mengunyah daging itu seberapa besarnya yang akan dimasukkan ke dalam mulut itulah besaran sebuah daging itu meskipun kecil bentuknya tapi besar nilainya meskipun bentuknya kecil tapi besar nilainya al-qalbu al-qalb itu sebagai makdar dan disebutkan namanya inilah anggota tubuh yang sangat mulia karena dia sangat menanya khawatir sangat cepat lintasannya dalam mesikapi dalam memutuskan dan karena juga teradut karena juga ada peraguan tidak disebut al-qalbu kecuali karena dia suka berbalik-balik maka berhati-hatilah terhadap hati dari keterbalikan dan juga perubahan Allah juga mengkhususkan hewan itu dengan anggota tubuh seperti ini atau kepadang itu dan Allah berikan kepada hewan itu ada namanya juga untuk bisa memastikan akan aturan yang yang bisa dia lakukan hal-hal baik untuknya yang dituju makanya bisa kita dapati berbagai jenis hewan memahami mana yang bisa dia berikan untuk kebaikan dirinya atau juga untuk kebaikan dirinya dan juga bisa membedakan antara yang berbahaya dengan bermanfaat kemudian Allah khususkan manusia dari seluruh hewan yang ada il-akli cukup badang itu bisa dikatakan dengan akal lalu ditambah dengan hati jadi akan mereka berjalan untuk bumi maka menggunakan hatinya untuk diajakan berpikir dan teringat untuk mendengar dan Allah menjadikan segala sesuatu anggota tubuh itu mengikuti mengikuti hati dan taat yang mampu atau yang pokok nampak atasnya dan dia berbuat untuk nya kalau sebuah daging atau hati itu baik maka akan baiklah namun ketika buruk maka akan buruk pulang segala perbuatan yang keluar yang dikatakan itu yang dikatakan semoga Allah memberikan kebaikan akan buruknya hati-hati kita yang yang membuat hati-hati kami pada dalam mu yang mengubah hati-hati manusia ubahlah hati kami menuju ketatan kepada hadis min alam eti tahrim fil quran jantar tanda-tanda jantar tadi sudah saya sampaikan haram itu kulumafi kalimatu tahrim haram kulupawan mazoram min huwubatan huwubatan peci yang jelas nampak yang tidak nampak juga haram kulumajalofi yang ada yang ada hukuman di dunianya juga termasuk haram jalafi huwubatan ada hukumannya juga haram dan ketika ada ancaman juga termasuk yang diharapkan ini tanda-tanda haram yang lainnya ini bisa dibaca sendiri ya baginda pada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga kaidatnya baik kepadu mungkin tidak kita pun soal lanjut mau nanya kalau misalkan saya buat kesimpulan seperti ini misalkan syubhad itu terletak pada ilmu seseorang tergantung sama ilmunya misalkan gini saya ini belum tahu nih hukum ini apa haram terus itu berarti maksudnya syubhad jadi syubhad ini tergantung terletak sama ilmu seseorang ini dalam mengetahui halal atau haramnya sesuatu itu ya boleh saja jadi tingkat ilmu seseorang itu bisa mengerti mana yang haram mana yang halal dari syubhad itu biasakan ilmu itu membawa kepada yang baik atau yang buruk nah ini juga di dalam bagian kedua itu kan fatul ilmi alatidwi al-furqan bayna al-haq wal-batil wal-halmah haram jadi keutamaan ilmu yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah dan antara haram dan yang haram terus misalkan terus misalkan saya kan misalkan nih pakai Shopee Pay gitu terus claim voucher biar gratis ongkir gitu sementara saya belum tahu hukumnya itu apakah haram apakah halal berarti itu syubhad Ustaz enggak oh enggak jadi ini kalau itu kan dasarnya apa kalau sesuatu yang asya itu tadi gimana Ustaz kaedahnya kaedahnya nanti saya sampai itu apa kaedahnya kaedah asal jual kaedah asal gimana kaedah asalnya al-aslubil asya al-ibaha oh jadi harus lihat kaedah asalnya iya dasarnya itu kan halal ada enggak yang matakan haram kalau yang gratis ongkir ada yang bilang haram karena termasuk riba Ustaz kenapa dasarnya apa kita nyimpen uang di Shopee Pay dan uang di Shopee Pay itu bergulir nah hadiah hadiah itu kan termasuk riba Ustaz ya kalau menabung nah itu termasuk riba katanya jadi yang kita menyimpan itu kan ke siapa ke orang yang punya Wifi Pay itu ya yang punya aplikasi itu ya yang bikin dia itu haram bukan dia nya bukan kita ya kita kan cuma menggunakan aplikasinya saja ya yang yang kita punya fasilitas disitu kan ya kalau menurut saya sih bukan haram ya tidak bukan haram tidak boleh-boleh saja seperti itu cuma mau amalah ya yang mau amalah yang dasarnya dibolehkan selama ada dalil yang menurutkan itu haram kalau transaksi kan itu lain lagi transaksi masalah perbankannya ya kalau itu mah itu haram perbankannya ya berarti pakai Shopee Pay halal ya iya mungkin ini kalau Shopee Pay nya halal tapi ini tentang voucher gratis ongkirnya itu yang di yang suka dipertanyakan gitu iya iya sekarang kan dia punya fasilitas itu bisa jadi dengan apa dia menggunakan kalau di sekolah itu ada murid yang gratis ada murid yang dibayar terdiri suruh bayar jadi namanya subsidi silang ya mungkin punya fasilitas memberikan gratis ongkir gitu kan tapi di sisi lain ada yang dimahalin barangnya itu jadi subsidi silang gara-gara yang dimahal hanya dia mendapatkuntuk yaudah yang lain untuk menarik pelanggan dimurahkan atau digratiskan ongkirnya jadi kan ini menarik pelanggan ini kan skema ya skema dalam perdagangan daya tarik ya orang untuk bisa menjadi pelanggan setia sama sekali kan dengan orang kita beli ke warung kan ya apa diberikan fasilitas apa dikirim barangnya karena di fasilitas dia ini agar menarik pelanggan kalau misalkan saya di bangka ini kan terus kita mau beli jauh terus barangnya banyak akhirnya cukup ditelepon karena fasilitasnya nanti dibawain kira-kira itu mana kewakir enggak termasuknya kan kan jelas itu kan artinya memang dia punya fasilitas disitu memberikan kepada pelanggan ya dengan tidak dipungut biaya ketika pengiriman dilakukan namanya fasilitas kan ya memang kita enggak enggak boleh bukan enggak boleh ya tapi bukan berarti nanti mencari hal-hal yang mungkin kita nanti disuruh untuk nanam saham atau meletakkan uang disitu tapi kan enggak melakukan itu enggak apa-apa enggak mesti harus punya saldo kalau mungkin saldo ada tapi secukupnya enggak mesti sampai 1 juta dulu baru nanti dibolehkan untuk berhasil ongkir atau 2 juta atau lebih dari itu kan enggak juga yang penting ada untuk dibayar cukup berarti nanti dia bisa menggunakan fasilitas itu kan enggak ada sara-sara itu kalau kita cari-cari berarti kita nggak akan bisa hidup artinya yang bukan berarti mempelekan tapi itu kan tidak ada dalilnya selama belum ada dalil spesifik yang menghalangkan kita masih bebas itu maksudnya sesuatu itu dasarnya adalah boleh yang larangnya berarti Ustadz kalau saya berkesimpulan syubhan itu tergantung ilmu seseorang dalam menentui suatu hal itu berarti kurang tepat ya Ustadz itu bisa dikatakan menjadi dalil atau menjadi petujuk tapi biasanya intinya itu hati makanya di ujung hatinya dalam diri seseorang itu hati itu akan memberikan pengaruh kalau hatinya baik akan menjadi baiklah yang disikapi misalkan kalau hatinya baik subat itu dianggap bukan berarti baik tapi ini haram ini saya ingin baik dia melihat subat itu dasarnya haram karena masih ada subat selama tidak ada hukum yang mengatakan dihalal saya akan menganggap subat haram hatinya tapi orang yang hatinya buruk akan mengatakan apa? ini halal atau subat ah gak masalah kan masih ada halalnya hanya mencapai kan hanya kayak tadi kan ketika saya tanya 90% halal 10% haram gimana? ada mengatakan halal ya bukan berarti yang mengatakan itu hatinya buruk enggak tapi kadang begitu kalau hatinya sesuatu yang bisa membedakan sesuatu yang hatinya sikapi kalau hati ingin waroh hati ingin bersih hati ingin baik maka dia akan menganggap apapun jenisnya selama itu subhat walaupun 99% itu haram halal 1% yang haram tetap dia mengatakan masih ada haramnya masih ada haramnya di situ hatinya yang penting kalau ilmunya tetap menjadi cara juga ilmunya dia bisa mereka menemukan jenisnya halal dan haram berarti obatnya dua berarti ilmu dan hati betul ilmunya dua makanya nanti kita disuruh menurut ilmu dan juga untuk memasihkan diri ya yulatina amanu ya apa ya rupa illa wala zina amanu minkum wala zina utul ilma jadi Allah mengapa menengangkat belajar orang yang beriman dengan beruntut ilmu iman itu artinya hatinya ilmunya itu ya dasar dalam pengetahuannya syukur masjid wah eh alafor maju waktu misalkan lagi ada yang mau silahkan misalkan gini usad kita mau ke masjid tapi di depan masjid itu ada kotoran gitu usad dan mungkin dari tadi itu udah banyak orang yang datang gitu kalau kita saat disitu apakah masih termasuk usah atau mendingan kita cari tempat lain usad kotoran itu di dalam iya tempat untuk lewat gitu usad tempat untuk lewat bisa di langkah ya iya gitu misalnya gitu apakah mendingan kita cari tempat lain atau saat disitu aja gitu menurut usad gimana ya kalau misalkan ya tidak menyebabkan terlambat sholatnya silahkan aja tempat lain makin tenang karena ada kotoran disitu walaupun itu di luar bukan di dalam silahkan aja yang penting kan hati itu mantep gak untuk sholat disitu karena disitu ada kotoran dan tempat lain ada tempat ibadah yang bersih jadi bisa mengambil alternatif alternatif yang memang dia bisa tenang gak apa-apa untuk mengambil yang lain agar dia lebih nyaman lebih sentral beribadah di tempat yang memang tidak terdapat kotoran atau dia bisa mengambil disitu kalau dia juga tenang disitu mungkin kan di situ ada kotoran orang gak tahu diinjak akhirnya masuk ke dalam masjid misalkan atau tidak terkecer lah ini ditakut maka boleh disitu kalau misalkan ada alternatif lain untuk beribadah di tempat lain yang jelas kalau bisa memang jangan sampai pulang ke rumah wah itu ada kotoran padahal itu biasa dianticipasi dengan dilangkahi atau dilewati tidak menginjaknya atau berhati-hati dengan yang lain sampai dia tetap ditutup berkosorat di dalam masjid tersebut karena sholat berjamaah dipasih pahalanya lebih banyak daripada sholat di rumah tapi kalau di mesir lain ada waktu lebih baik carilah yang memang lebih bersih dan menenterangkan untuk sholat di dalam atau tidak kan tanpa ikut dalam sholat berjamaah di mesir ada 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 yang bisa diambil manfaatnya tapi sebenarnya ini pengulangan saya dari apa yang sudah kita bahas baik dan lalu menyimak apa yang ada dalam dan mengikuti yang terbaik atau yang baik untuk itu semua untuk kebaikan diri kita baik baik naqtapi bihaza supranakuna ala khutni wa'ala khutni wa'ala khutni wa'ala khutni wa'ala khutni wa'ala khutni wa'ala khutni dari sana sikir adi hamdala wa'ala khutni majlis ala khutni amin subhanallah wa'ala khutni ke asyarakat yang anah ke walaik jazak Allah khair Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wa'ala khutni Terima kasih.